Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salve Sobat Komsos Salib Suci. Pagi ini kami hadir di Misa Khusus Hari Orang Sakit Sedunia. Dan saat ini saya bersama dengan Mas Albertus Jeffrey. Beliau adalah Ketua Seksi Liturgi Paroki Salib Suci. Mari kita dengarkan pendapat beliau berkaitan dengan kerjasama antara Seksi Liturgi dengan SAP dalam menyelenggarakan Misa Hari Orang Sakit Sedunia. Mas Jeffrey selamat pagi. Kira-kira apa yang bisa disampaikan ini dalam rangka Hari Orang Sakit Sedunia kerjasama dengan SAP maupun nanti harapan-harapan ke depan. Seperti apa untuk kibrah kedua Seksi ini dalam bekerjasama di Paroki Salib Suci. Terima kasih Pak Edri. Jadi seperti yang sudah disampaikan Romo dalam Misa Hari ini bahwa Bapak Uskup, Bapak Suci, Bapak Paus menyampaikan bahwa hari ini adalah dicanangkan sebagai Hari Orang Sakit Sedunia. Maka kita sebagai umat katolik juga wajib untuk merayakan Misa Hari Orang Sakit Sedunia. Nah, berkaitan dengan persiapan beberapa waktu yang lalu dari tim SAP dalam hari ini diwakili dari Bu Yohana berkoordinasi bersama kami di Turgi dalam rangka penyiapan acara ini, Misa Hari pada pagi hari ini. Kami sebagai liturgi tentu sangat mendukung dan berterima kasih juga bahwa kami dilibatkan dalam Misa Hari ini. Untuk persiapan Misa pada pagi hari ini sebenarnya tidak terlalu repot ya Pak Edri ya, karena Misa juga bertempatan dengan hari Minggu dan juga seperti hari Minggu-Minggu sebelumnya, kita juga akan merayakan Ekaristi. Namun yang spesial di sini adalah kita mengundang umat dari berbagai lingkungan untuk turut serta diberikan sakramin perminyakan oleh Romo. Dari si liturgi sendiri membantu untuk merayakan para petugas liturgi, membantu jalannya petugas liturgi, tata tetip dan lain sebagainya, supaya Misa pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Demikian mungkin Pak Edri. Oke, sahabat Komsos, Sofie, terima kasih. Pak Jeffrey, atas waktunya kita ketemu di liputan yang lain. Tuhan memberkati. Sahabat Komsos, pagi ini tadi saya dibisiin sama dari si animasi panggilan Bu Yohana. Katanya, wah yang urus itu ketua panitiannya Pak Beni. Nah, di Misa, hari orang sakit sedunia hari ini, saya sudah ditemani Pak Beni. Pak, ngobrol-ngobrol sebentar ya Pak, ya. Suka-duka jadi koordinator sebagai ketua panitia begini. Ini gimana sih Pak? Bokso ya, sulit-sulit aman atau gampang-gampang-gampang atau gimana Pak? Pak, ya, untuk koordinasi di dalam rapat itu sudah fix, kadang waktu pelaksanaan berubah. Jadi, kita harus fleksibel karena prinsipnya adalah melayani umat supaya Misa ini bisa berjalan dengan baik. Jadi, tidak perlu mempertahankan sokong-sokong salah, yang penting mari kita bersama-sama untuk melancarkan acara ini. Walaupun sudah dikonsep seperti apa, tapi dari hari H harus dibelokkan sedikit ya. Siap belok supaya tujuannya tercapai. Sukses. Iya, begitu Pak. Menurut Pak Beni sendiri, sejauh ini lancar-lancar saja ya Pak ya? Iya, puji Tuhan, lancar-lancar saja dan animo umat ini cukup bagus. Jadi, target kita itu cuma 300, kayaknya ini lebih. Puji Tuhan. Demikian, kawan Somsos, kita sudah berjang-jang dengan Pak Beni. Nanti kita coba cari yang lain yang kira-kira kita bisa tanyakan mengenai hari orang sakit sedunia tahun 2024. Tuhan memberkati. Salve Sobat Komsos, selamat pagi. Hari ini sudah bersama dengan Ibu Yohana, selaku ketua dari seksi animasi panggilan. Kira-kira Ibu Yohana, persiapannya gimana nih dari panitia dan tim teknisnya? Oke, terima kasih tim Komsos. Persiapan kami sudah satu bulan. Dari pengajuan proposal, kemudian kami mengajak mencari tim yang bisa bekerja sama untuk kegiatan ini. Kami dibantu dari Pak Beni, beliau adalah ketua panitia pelaksana. Kemudian Pak Beni mencari teman-temannya untuk jadi tim konsumsi, bendahara, keamanan, tim konsos juga, seperti itu. Sehingga kami berkolaborasi dan menjalankan kegiatan ini, puji Tuhan berjalan dengan lancar dan sukses. Target kami yaitu semula hanya 250 saja, tapi bisa mencapai 350 orang lebih, bahkan penuh sekali. Lalu, harapan ke depannya gimana Ibu? Harapan ke depan umat semakin memahami bahwa hari orang sakit sedunia ini tidak hanya dikhususkan bagi yang sakit atau yang lansia, tetapi semua orang yang merasa membutuhkan untuk pengurapan. Karena sakramen pengurapan ini sejatinnya adalah sakramen penghiburan, seperti itu. Supaya kalau yang sakit, dikuatkan, tetapi yang didukung juga oleh teman-teman dari keluarga yang sembuh. Karena support sistem utama dari lingkungan itu adalah keluarga. Ya, tadi sempat dilihat, Sobat Komsos, banyak yang menerima pengurapan, minyak-minyak dari sakramen pengurapan ini. Dari usia muda, usia-usia orang-orang muda, sampai usia yang sudah tua, yang mungkin sudah di kursi roda, dan keterbatasan mobilitas, begitu. Baik, terima kasih Ibu Yohana atas waktunya. Salve Sobat Komsos, selamat pagi. Hari ini sudah bersama dengan Ibu Indri, selaku kabir kerasulan seksus. Mari kita tanya tentang hari ini, latar belakangnya kira-kira apa? Kenapa kok kira-kira Geraja Salib Suci ini mengikuti atau menyelenggarakan hari orang sakit sedunia di misak kedua tadi? Silahkan Ibu Indri. Baik, terima kasih Angel. Baik, Sobat Komsos yang terkasih, tanggal 11 Februari, dunia merayakan hari orang sakit sedunia. Tahun ini, Paroki Salib Suci secara khusus di misak kedua mengundang seluruh umat lansia dan umat yang merasa kurang enak badan atau sakit untuk datang di gereja dan menerima sakramen perminyakan orang sakit. Nah, tujuan kami agar mereka merasa juga diterima di gereja. Karena mungkin selama ini mereka merasa sendirian di rumah, ditelantarkan, dan juga merasa tidak ada yang memperhatikan. Tapi dengan mereka diajak datang ke gereja, harapan kami mereka merasa bahwa gereja ini, terutama Paroki Salib Suci juga mau menerima mereka untuk hadir di gereja. Begitu Angel. Untuk selanjutnya, kira-kira tujuan dan harapannya apa ya, Bu? Baik, tujuan dan harapan kami, terutama dari seksi kerasulan khusus yang juga menangani seksi animasi panggilan ya, karena orang sakit ini tidak bisa sendirian. Sesuai dengan tema dari hari orang sakit sedunia tahun ini, bahwa jangan biarkan mereka sendirian. Jadi kami mengajak semua umat untuk mau juga memperhatikan siapapun di sekitar mereka yang menderita atau sakit. Mengajak mereka untuk merasakan kasih Tuhan, dan mengajak juga umat untuk juga mau membagikan kabar sukacita Tuhan kepada terutama sesama yang sedang sakit ini. Begitu Angel. Baik, terima kasih waktunya Bu Indri. Kita akan melanjutkan kegiatan di hari ini, ada CKP. Soal pagi Bu Indri. Baik, selamat pagi Sobat Komsos. Hari ini kita sudah bersama dengan Romo Agusinus Sutrin. Selamat pagi Romo. Pagi. Ya, Romo boleh tahu nggak sih persiapan untuk hari orang sakit sedunia ini seperti apa? Baik, untuk menyambut hari orang sakit sedunia kali ini, kita mempersiapkan waktu khusus hari ini, bersama dengan anggota DPP yang terkait ya. Jadi artinya semua Dewan Pastoral Paroki itu mengambil bagian secara khusus di bagian kabit Krasus ya, Bu Indri dan teman-teman. Untuk mengambil bagian supaya memaknai perayaan hari ini ya. Hari orang sakit sedunia yang dirayakan bukan hanya di sini saja, tetapi di berbagai tempat. Dan salah satu yang kita mau lakukan adalah, teman-teman sudah lihat semua dan umat lihat bahwa di Misa kedua, kita merayakan peran Misa khusus ya, untuk mereka yang sakit, mereka yang sudah lanjut usia, mereka yang defable ya, untuk diterimakan sakamen perminyakan orang sakit. Jadi dengan penerimaan sakamen perminyakan orang sakit ini, mereka mendapat kekuatan, mendapat penghiburan, dan juga kesempatan-kesempatan seperti begini bukan hanya berakhir di sini ya. Jadi mudah-mudahan itu menjadi perhatian dari kita sekalian. Seperti itu. Kira-kira latar belakang dan tujuannya ini apa sih Roma? Ya, latar belakang dan tujuan diadakannya hari orang sakit sedunia itu adalah, seperti yang dikatakan oleh Bapak Paus, Fransiskus mengutip apa yang tadi saya katakan di dalam kotba soal apa yang dibuat untuk keberpihakan ya, keberpihakan kita pada mereka yang sakit, mereka yang kesepian, mereka yang sudah lansia, bahkan yang defable. Ya, karena kita tahu ya bahwa dunia sekarang, dunia yang menjadikan kita hidup sendiri, sangat individualistik, ya itu yang diharapkan bahwa ada juga hati, ada waktu untuk orang-orang sakit. Jadi ini yang bagus sekali untuk kita renungkan dan teks yang diambil adalah kitab kejadian Bapak 2, 18. Di sana dikatakan, sebagiannya tidak baik kalau seorang itu hidup sendiri saja ya. Terlebih saat mereka sakit, mereka butuh sekali yang namanya disapa, ya, diorangkan, ya. Itu dicintai dan dikasih, karena pengalaman sakit itu adalah pengalaman yang tidak menyenangkan kalau kita merasa sendiri. Seperti itu. Untuk harapannya, kedepannya gimana Romo terhadap orang-orang sakit, orang-orang defable yang mungkin membutuhkan teman dan pendampingan khusus Romo? Ini pertanyaannya sangat bagus ya, bahwa kita adalah gereja yang bersiara, gereja itu bukan kita yang sehat saja, ya. Tapi juga ada orang-orang yang membutuhkan perhatian khusus, ya. Orang-orang sakit di lingkungan-lingkungan kita yang mungkin tidak diketahui. Yang kedua, selain mereka yang sakit fisik, badan yang kita tahu, tapi juga ada umat kita yang bukan hanya sakit fisik, tapi juga secara psikis mereka sakit, ya. Maka butuh sekali pendampingan-pendampingan itu, ya, di lingkungan-lingkungan, di sapa, dan lain-lain. Lalu yang berikut, yang bagus sekali di paroki kita adalah, kita sangat memperhatikan kaum defable, ya. Sudara-sudara kita ini diberikan waktu, diberikan ruang, diberikan akses, ya. Dan terima kasih banyak untuk mereka yang memberikan hati, mereka yang luar biasa, ya. Teman-teman, ya, yang dengan jasa, apa, bahasa isyarat, ya, yang selalu setiap hari Minggu jam 8 kita adakan bersama. Itu untuk saya, itu kemajuan luar biasa. Itu satu. Yang kedua adalah, kita ini bersamaan di paroki ini, tinggal bersama dengan bakti luhur, ya. Suster-suster Alma, yang untuk saya, kalau kita berkolaborasi dengan mereka, alangkah indahnya, ya. Bahwa kita tidak hanya bicara tentang orang-orang sakit, bicara tentang mereka-mereka yang mungkin defable, tapi kita merangkul mereka. Jadi ini harapan sekali lagi, mudah-mudahan kita betul-betul ada waktu, ada hati untuk mereka. Ya, itu dari saya harapannya, ya. Baik Romo, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat pagi. Ya.